Waduh Negatron udah Poveyus Ada Matilda X-Fork lagi Masih dalam pace yang sama Belum jauh berbeda Ini hero-hero yang memang Ya udahlah jadi langganan ya Untuk deepband pada tiap pertandingan Pokoknya polanya tuh Kalo gak Poveyus X-Fork Pake itu Matilda Terus ada lagi nanti Mungkin ada Popo Kupa Jauhet Ataupun Hayabusa Atau mungkin bisa aja Nathan Itu juga kondisional ya Kalo misalkan ada tim Yang bener-bener oke banget Pake Nathan Juga pasti kemungkinan Bakal di band Dan Ruby juga bisa menjadi Opsional juga Walaupun bukan top band Tapi kalo untuk top bandnya Mungkin ke arah Popo Kupa Atau penjauh Dan ini masih terbuka juga Harley dan juga Hayabusa Oke Satu lagi Dari Begeton Beta Dan mereka langsung menghilangkan Ke arah Ruby Ada link lagi nih Bau-baunya Entah link Entah Hayabusa Kemungkinan linknya juga Akan langsung dihilangkan Dan bener aja Terbaca Berarti Hayabusa terbebas Hayabusa pun masih bisa diamankan Ada hero-hero lainnya juga Cuman dari Ruby Begeton Beta sendiri Ini pilihannya mau kemana Tapi sebelumnya nih Buat teman-teman semua Yang sedang menyaksikan Di kolom komen kita Ayo dong Jadi tadi Kulung juga sambilan Baca-baca komen Oke ada beberapa Yang tetap nge-support Ada beberapa Yang tetap ngedukung tim-timnya Cuman Yang lain-lain Yang masih cari-cari perhatian Hei teman-teman Ingat Kita ini Bineka Tugal Ika Walaupun berbeda-beda Tetap satu jua Ayo dong Kalau memang Mau cari perhatian Bukan disini tempatnya Teman-teman Boleh deh Bobo siang lagi Atau belajar lagi Ya Kalau gitu Kita balik lagi Kita balik lagi Ada johet yang udah Diambil oleh Bigetron Beta Tapi dengan Keluarnya Hayabusa Dari bandlist Antara dua tim ini Onyx Prodigy Nggak Langsung Ngelepasin pastinya Begitu dengan Popol and Kupa Dua hero diamankan oleh Onyx Prodigy Yang tandanya Bergerakan Bigetron Beta Walaupun dengan Ada johet Harus diperhatikan Karena Hayabusa Bisa dengan Sudah Slank karya belakang Lalu dengan adanya Popol and Kupa Bisa taruh trap Dimana-mana Dan Bigetron Beta Mendapatkan Yudora dan juga Lancelot Pak Bulung Mau main cepat nih ya Untuk Bigetron Beta Mereka mau ke pick off Pick off Pick off Pick off Pokoknya nih Tiga hero awal ini Tiga hero yang mungkin Kalau bisa bergabung Ya mereka butuh Seper sekian Nggak sampai satu detik kali ya Kombo-nya ini Akan menghilangkan Satu player Ini bakal cepat banget sih Harusnya pemain Bigetron Beta Tapi Onyx Prodigy Mereka udah mulai menangkal juga Ada Popol and Kupa Yang bisa membuat parimeter Dan juga mendorong mundur Ke arah Eudora-nya Apapun Joehead-nya sendiri Ya kita lihat aja Bagaimana nanti aksi Dari masing-masing hero ini Choji Alice sudah di band Berarti frontlinenya Itu Nggak boleh tebel-tebel Karena Xbox Juga sudah di band Volume juga sudah di band Mungkin Bigetron Beta Bakal Mengarah ke Oke Yurana satu Onyx Prodigy Bentar Onyx Prodigy kan Disini masih kekurangan Sightline dan juga X-P-Lane-nya Berarti Walau Uranus ini buat X-P-Lane Dihilangkan begitu saja Dan mungkin di Sightline-nya Antara Nathan atau Beatrix Yang bakal di band Dari Bigetron Beta Sementara dari Onyx Prodigy sendiri Responnya mungkin bakal Nge-band ke arah Sama juga Sama juga Kayaknya butuh Sightliner Dan juga X-P-Lane-nya juga Mungkin Tamus juga bakalan Jadi salah satu Hero yang di band Atau mungkin Barats Wah kita tahu sendiri Barats kalau Walaupun dia pakai Item Tank Dia masih mengeluarkan Damage yang lumayan besar Dan Ada juga yang Bisa Menggunakan Barats Jungler Itu Wah itu juga Udah GG banget Saking seluas Itu potensi Dari seorang Barats Makanya mungkin Panas banget untuk di band Dan betul saja Barats sudah hilang Oke Barat Satu Hero terakhir Dibu deh Yes Untuk Bigetron Beta Mereka akan Buang apa Hmm Ovaliner yang kuat sih Terus di band Udah Lapu-lapu Esmeralda pilihan yang tepat Gak mau ngasih Esmeralda Kepada Tim Onyx Prodigy Prodigy Iya Esmeralda-nya hilang Berarti Iya sama-sama butuh Sideline juga sih Tapi kalau Sideline Seperti ini Masih ada Nathan Dan juga Beatrix terbuka Dengan lebar Atau mungkin Akan ada Sideline Herif Kita gak tau Dan Untuk XP lane-nya Mungkin masih ada Tamus lapu-lapu Atau mungkin Ke arah Yuzhong Juga bisa Walaupun Yuzhong Ya gak terlalu populer Kayak pertama kali Bulu pas keluar ya Cuman Onyx Prodigy Mungkin Kalau menurut Choji sendiri Pilihan Choji Jatuh kepada Beatrix Untuk di Sideline-nya Si Bude Mongsar Beatrix Oke Tapi Mungkin Oke Tamus Tamus terlebih dahulu Yang Ini lagi rebutan Hero yang punya Di rebutan-rebutan juga Sama Onyx Prodigy Udah nge-band Hero-hero Strong-nya gitu Udah gak ada Ruby Udah gak ada Xbox Udah gak ada Poveus Udah gak ada run Banyak banget yang udah di band Dan sekarang Tamus diamankan Terpik 18 kali Terband 14 kali Winrate-nya 56% Lumayan Di atas 50% Tapi lapu-lapunya kelepas nih Yang tadi diamankan Onyx Prodigy Di lapu-lapunya itu Wow Makan damage Itu besar Dia bisa menjadi frontliner Segaligus damager Untuk timnya Dan sekarang Begatoron Beta punya itu Ditambah dengan Benedetta Hero dari Begatoron Beta Ini serem-serem banget Mereka bisa langsung aja Nge-gregas Langsung ke pertahanan Onyx Prodigy Tapi last pick-nya nih Last pick Last pick Mereka butuh Satu Sandback lagi sih Harusnya Dari Onyx Prodigy Satu calon sandback Tapi ternyata Ada Chow Untuk kali ini Wah Ini nih Ini nih Game ketiga kita nih Siapa yang bakal mendapatkan Game ketiga Pastinya mereka akan mendapatkan Menang dan juga Point Plus Dan juga yang kalah Harus menghilangkan Satu poin Tapi nih Kira-kira Dari Begatoron Beta Dan juga Onyx Prodigy Chow G Lebih ke arah mana Yes Chow G Mungkin bakal Mengarah ke Begatoron Beta sih Karena ngeliat Lenselotamax tadi Sangat-sangat indah Dan juga Subarashi Sugoyes Itu udah keren banget Dari Begatoron Beta Jadi bakal Menuju ke Begatoron Beta sih Kalau Chow G Oke Bude Kalau Papulung Ke BTR kali ini Ini Pikom-pikomnya Banyak banget Arusnya Kalau ini berjalan dengan Lancar Ini bakal jadi game Cepat ya Harus ya Bude Serem ya Serem Kalau aku Milih Ruti Solsrodol Biar makin sensasinya Nge-blend di Land of Dawn Out of the Bob Memang Dari Sabang sampai mereka Yuk Kita ramein semuanya Jangan lupa untuk Kedukung tim Favorit kalian langsung Di kolom komentar Karena kita akan masuk Ke Land of Dawn Inilah dia Game penentuan Antara Onyx Prodigy Dan juga Begatoron Beta Siapa yang akan mendapatkan Poin Dan siapa yang akan Mendapatkan kemenangan Di series Best of 3 ini Yap Ini dia Ryu Kenzi Dengan penentuan Yang udah dia gunakan Lalu Udah ada beberapa hero lagi Yang tetap mengisi Dan juga berada Di dalam Land of Dawn Tama Tapi Dreams ya Dengan Jowhead Berhasil langsung Memukul mundur Jakara Sirvet Lansada para pelebaf Yang masih nganggur Belum bisa diamankan Akibat ada ejector Dan juga aksi flanking Yang dilakukan oleh Dream Tapi X-Win Enggak mau kemana Dikejar dengan satu ejector Flicker dikeluarkan Ada informasi Yang didapat Oleh Begatoron Beta Ya itu Satu gerakan dari Dreams Yang bikin Satu resource Flicker Terbuang Jadi untuk 100 detik Kemudian X-Win gak akan Bisa untuk tabur Ataupun melakukan Suatu hal dengan Flickernya Dreams dengan Jowheadnya Ini yang kita nanti-nantikan Kayaknya Dreams pasti punya potensi Yang sangat besar Untuk mengontrol Early game-nya Tengok Dreams muncul Ejector dikeluarkan Tapi Tama masih punya Flea untuk kabur Dari inisiasi yang Dipe keluarkan oleh Dreams di area Midlane Pak Pulung Yap Waduh Untungnya Tadi masih ada Flea yang dimiliki Oleh Kagura Yang gak menyelamakan dirinya Lalu Warrior Burs Juga udah diamankan Lalu Ryu Kenji Menggunakan BD Tafans di bawah Dengan menggunakan Chonya Masuk lagi ke dalam Satu Alter Tarn yang Dia milikin Capek Orang Orang capek Mau farming Dilempar lagi Dilempar lagi Begitu-begitu Kalau udah jauh Lepas Apalagi Maka Dreams Bahkan Di MPL Sendiri pun Begini Pola permainan Dari Dreams Dibawa ke MDL Ya Onyka harus Cepat sih Punya jawaban Atas apa yang Dilakukan oleh Dreams Di early game ini Kalau diacak-acak Sampar Dreams di early game Aku gak tau Gimana nasibnya Sementara itu Turtle Camp By Fruity Juga udah muncul nih Coji Ya Turtle sudah muncul Berarti Kalau dilihat dari Potensi Early Grafik Dari kedua Tim ini Mungkin Bakalan Lebih Diambil Sama BG Tron Cuman Lihat Gemini Sudah mulai Perangan Pak Pulau Waduh Gak bisa Invernonya Udah Di pop up Tapi Ada Burst damage Yang dihasilkan oleh Eudora Thunderstruck Tadi langsung Nancep Ke arah Kepala Tamus Udah ada Vertigo Udah ada Migren Tadi langsung Hinggap Di kepala Itu Harusnya Turtle Terbuka Bebas Ini harusnya Akan menjadi Milik Dari Tiga Tron Petabude Dan Benar Raja Udah diamankan Dengan Mudahnya Mungkin Bisa kita Bilang Karena Satu Pick off Juga Tadi Udah diamankan Terlebih Dahulu Kasih Gratis Juga Karena Unik Bim Memilih Ke area Objektif Lain X Memanggap Kelempas Trins Muncul Tiba-tiba Di area Bottomline Ngegeragas Karena Siapa Tapi Yang dilempar Yang diijek Adalah Kupanya Sehingga Udah Balik aja Sekarang Mereka Mulai Mencari Setelah Gimana Caranya Ini Bisa Mempertahankan Early Game Untuk Onyx Prodigy Iya Apa ya Mungkin Dari Begit Bta Sendiri Ini Benar-benar Main Cepet Banget Seperti Kata Bung Gila Gila Waduh Tari Dulu Bude Wow Ada Wild Dragon Yang muncul Tiba-tiba Di area Tengah Dreams Ini mungkin Jawaban Dari Onyx Ketika Ada Rotasi Onyx Pun Mereka Nge-backup Dengan Diam-diam Mereka Ada Backupan Tapi Bersembunyi Dalam Bahasa Hingga Ketika Dreams Melakukan Sesuatu Langsung Dibalas Dan Servit Lens Mencoba Untuk Mendapatkan Seseorang Tapi Sayangnya Gamora Masih Bisa Survive Dengan Adanya Flicker Backup Dari Teman-temannya Pun Sigap Langsung Demis Dari Servit Lens Belum Cukup Untuk Men-Solo Kill Gamora Yap Ini Rio Kenji Di atas Sudah ada Serangan Dari Tamus Tamus Juga Mulai Ngacang-ngacang Di Dalam Landnya Inilah Skill Yang dimiliki Oleh Tamus Jadi Sangat-sangat Bisa Sangat-sangat Gampang Untuk Menguasai Dalam Landnya Karena Coba Lihat Serangannya Dari Mortan Siden Terus Terusan Bakal Dilemparkan Ke Arah Player Deta Dan Juga Tamus Ngedess Lagi Kara Yang Berbeda Ada Popoleg Gupa Yang Udah Mulai Masuk Juga Sementara Itu Tiga Irani Melik Terlihat Dari Minima Mereka Mencoba Kemajikan Depan Popoleg Gupa Juga Sementara Itu Yini Yang Tadi Belum Memberikan Demeja Cukup Banyak Dreams Sementara Itu Untuk Yudora Pun Kalina Harus Menghilang Satu Untuk Satu Lewat Pertarungan Yang Barusan Terjadi Yes Ini Yang Kita Lihat Di area Tengah Udah Pada Ngegeruduk Udah Rame Dan Satu Lawan Satu Ini Pertukaran Yang Sebenarnya Ngebuka Untuk Team Gator Pula Mengaman Tartal Yang Kedua Mereka Udah Dengan Sigapnya Tapi Vans Diam Diam Perlahan Dia Sudah Mendekati Dan Tak Ada Yang Bisa Dilakukan Ternyata Karena Terlalu Beresiko Dia Sendirian Teman-temannya Begitu Jauh Nggak Ada Yang Sikap Untuk Lakukan Backup Pula Dan Di area Tengah V Lagi-lagi Dikeluarkan Dreams Gagal Untuk Nge-echeck Tapi Di balas Dan Masuk Area Depan Gemini Akan Memakan Orang Dream Di sisi Lain Gamora Zedogil Dikelasir oleh Servis Gamora Tomba Di Bigetron Beta Di area Midland Mau Membalas Akionnya Hilang Tapi Max Pertarungan Yang Dia Berikan Begitu Baik Pak Bulung Wow Ada Yang Sang-sangat Baik Tidak Gronel Pemajari Oh Di prodigi Sementara Itu Ryo Ket Terus Pergi Lagi Tamusnya Kembali Kedalam Lainnya Di bawah Ada Space Yang Tercipta Satu Ototar Yang Langsung Diamankan Masuk Kedalam Rumpur Rumpur Enggak Mundur Lagi Ada Satu Aksi Masih Siap Untuk Langsung Menabrak Dan Juga Melepar Ke Karat Tamus Tiga Orang Sekaligus Ke Bukin Tara Hilo Tersebut Hanya Hanya Saja Ada Aksi Mirror Riki Bagian Bawah Hingga Mengakibatkan Fans Satu Hit Terakhir Hampir Aja Tadi Blunder Dan Juga Dia Kehilangan Nyawanya Ya Dan Kelihatan Banget Disini Unik Serfit Lens Nya Gak Cuma Serfit Lens Tapi Juga Ada Fans Yang Mereka Mencoba Untuk Berfokus Untuk Mengamankan Objektif Gaming Yaitu Tura Di Rewah Temelin Dipulsa Terus 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 Mereka Mencuri Tapi Rejector Terkena X-Men Yang Masih Kabur Ke Area Belakang Tapi Dream Sekali Yang Dia Keluarkan Dream Pun Hilang Tanpa Bisa Ada Yang Menyelamatkannya Flicker Gak Bisa Digunakan Dan Onyx Prodigy Ini Mereka Lagi Dan Lagi Memanfaatkan Keadaan Yang Ada Yang Apapun Bener 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 Ini Gimana Ini Jalan Ninjanya Ini Harus Banget Team Fights Kalau Untuk Meraih Kemenangan Tentara Dari Onyx Jadi Dia Sering Pick Off Yang Dimana Tadi Dilakukan Titan Dari Gigitan X-Win Dengan Kupanya Ataupun Fights Dengan Tendangannya Dan Gemini Pun Disini Oke Ini Dia Pak Pulung Silahkan Wah Ini Aksi Penculikan Lagi Harusnya Satu Dua Tiga Empat Hero Udah Boleh Datang Masa Kebagaian Atas Pertemurannya Tonros Juga Jat Down Berhasil Langsung Diambil Dan Dua Hero Sekaligus Dimiliki Ony Prodigy Pun Langsung Dilemparkan Karena Tartlenya Sengke Lagi Epi Tersisa Udah Ada Satu Lagi Nyawap Tetapi Kaguranya Malah Gak Sepatuh Udah Mendapatkan Satu Poin Kill Dan Juga Di bagian Atas Gemininya Vengeance Diaktifkan Hilang Lagi Hilang Terus Terusan Pemain Dari Ony Prodigy Plus Satu Tartle Untuk Bikin Torpetan Nikmat Cuan Ini Bu Ini Masih Berlanjut Di area Midlane Ini Almost Wipe Out Jadi Kayak Dari Tim Onyx Menerus Satu Per Satu Muncul Tim Begatron Kayak Oke Dikasih Makan Ya Mereka Makan Begitu Mulai Sekarang Tim Begatron Mereka Ngegas Terus Mereka Punya Kumulan Yang Sangat Besar Dari Segi Level Dari Segi Item Karena Network Sudah Terpaut Sampai 4.000 Di Menit Yang Kedelapan Jadi Mereka Percaya Diri Mereka Punya Kontrol Yang Sangat Baik Lalu Mereka Merusak Semua Lane Yang Ada Dari Tim Onyx Mereka Mereka Bersok Berfokus Dan Langsung Dijedar Thunder Strider Servit Lans Gak Bisa Kemana Mana Lagi Ini Bagaimana Caranya Onyx Bisa Bertahan Kalau Kayak Gini Inilah Yang Baru Banget Coy Njutsu No Team Fight Yang Sekalinya Ada Team Fight Yang Bener-bener 5 Lawan 4 Atau 5 Lawan 3 Atau 5 Lawan 5 Bahkan Bagaimana Beta Ini Sudah Menghasilkan Sesuatu Yang Sangat Positif Sekali Entah Itu Dari Top Lane Dan Juga Midlane Yang Sudah Ditumbangkan Sementara Dari Onyx Sendiri Balik Lagi Kalau Bude Menanyakan Njalan Ninjanya Onyx Kalau Menurut Coy Sendiri Ini Balik Lagi Harus Di Pick Sampai Lihat Aja Dari Player Player Onyx Ini Kampil Gemini Oke By One Kuat Banget Bisa Ada Survey Lans By One Juga Kuat Banget X Win Ini Bisa Ngegigit Bisa Di Follow Up Juga Sama Fans Atau Bisa Bundur Juga Saking Saking Bisa Ngapa Ngapain Seorang Popol Kupa Bisa Jadi A Bisa Jadi B Dan Bisa Juga C Dan Fans Yang Sendiri Juga Satu Kali Lua Dragon Langsung Bisa Menghilangkan Salah Satu Hero Asalkan Kombonya Tepat Asal Jangan Simba Juga Pada Akhirnya Fall Down Onyx Ketika Perang Di Area Atas Dan Samput Samput Tang Yang Begitu Baik Ya Pak Bulung Waduh Dikit Lagi Budhe Budhe Itu Telan Sepersikan Detik Tadi Udah Fix Terbang Langsung Pasti Udah Ada Ejector Udah Ada Berapa Fighter Siap Dikeluarin Dan Lordnya Pun Sekarang Udah Mulai Dicolek Oleh Dries Bukan Menginisiat Bukan Melakukan Sebuah Ejector Terhadap Beberapa Hero Yang Menyikin Oleh Lordnya Ini Dia Pancingan Yang Dilakukan Oleh Pemain Biketron Beta Apabila Mereka Tidak Pancing Yaudah Lord Ini Akan Menjadi Milik Mereka Tanpa Adanya Kontes Walaupun Di bawah Udah Ada Pertempuran Dan Juga Aksi Perlukan Terjadi Satu Udah Berhasil Diamankan Yaitu Benedetta Budhe Wow Untuk Kali Pertama Akhirnya Benedettanya Berhasil Dipik Oleh Tim Unik Dan Mau Untuk Ngedorin Ngedorin Keuntungan Yang udah Mereka Dapatkan Map Control Masih Ditahan Untuk Ini Gimana Nih Cuji Kenapa Kalau Lihat Dari Itemnya Sebenernya Dari Biketron Beta Udah Mulai Terbentuk Sekali Dari Lancelot Dan Dibandingkan Sama Hayabusa Yang Baru Lagi OTW KBOD Ini Bakalan Jadi Gap Power Yang Lumayan Jauh Juga Apalagi Dari Lancelot Kali Phantom Execution Bakalan Berasa Tiba Dan Onyx Mengingat Dari Onyx Diri Juga Masih Belum Punya Banyak Item Defensive Untuk Menahan Power Dari Lancelot Wow Dan Sekarang Masuk Ke area Base Dengan Adanya Lord Di area Tengah Di area Atas Gauda Mulai Berpera Masuk Dengan Phantom Execution Dikeluarkan Injector Ke area X Satu Hilang Dan Dari Onyx Pro DJ Terus Satu Tenaga Untuk Mempertahankan Base Mereka Sementara Team Biggeron Beta Mereka Nggak Mau Ngelepasin Ini Chance Untuk Mereka Menuju Kemenangan Di game Ketiga Pak Bulung Oke Oke Didorong Mundur Karena Jawa Yang Tadi Maju Ke bagian Depan Ada Satu Lagi Grup OMKM Yang Masih Melindungi Pergerakan Mereka Tadar Sakit Banget Damage Macam Apa Itu Dikeluarkan Lalu Yudora Ini Biar Kesempat Untuk Menang Bisa Mendapatkan Kemenangan Karena Base Star Udah Mulai Dicicil Udah Ada Shadow Yang Dikeluarkan Tapi Walaupun Depan Terbagi Sedikit Lagi Tersisa Jauh Diambil Lagi Ada Tone Rose Tapi Dikikin Shutdown Mereka Belum Mau Mundur Popo Lai Kupanya Udah Mulai Menginggir Karal Lapu Tapi Lapu Lepu Beta Wow Oke 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 Wah Sudah Sudah Tidak Ada Barbosa Jadi Tidak 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 Tauting Lagi Sepertinya Dari Gitar Gitar Cuman Ngeliat Dari Apa Ya Kita Mulai Dari Yang Awal Dari Early Onyx Early Onyx Itu Dua Dari Dari